Memperingati Hari Perempuan Sedunia Pemkap Lombok Timur bersama LPSDM menyeduhkan hak serta pembebasan praktek kekerasan terhadap perempuan. Tema yang diangkat yakni teknologi inklusif untuk keadilan gender, disabilitas, dan kelompok marginal. Momentum Hari Perempuan di Lombok Timur dipadukan dengan kegiatan Carpreide pada ahad pagi 12 Maret di Taman Rinjani, Selong. Kegiatan ini dibuka langsung Sekda Lombok Timur bersama LPSDM dan beberapa pimpinan OPDB lingkup Pemkap Lombok Timur. Sekda Lombok Timur, Haji Muhammad Joni Taufik dalam kesempatan tersebut mengapresiasi upaya LPSDM yang telah memberikan perhatian terhadap hak perempuan di Lombok Timur. Menurutnya, keberadaan perempuan menjadi sosok penting dalam kehidupan dan patut dimuliakan seorang laki-laki. Kestaraan gender harus menjadi perhatian bersama, karena tidak jarang masih dijumpai kelompok marginal maupun disabilitas tidak mendapatkan perlindungan yang baik. Sehingga, melalui momentum hari perempuan ini kestaraan gender bisa diterapkan, dan kelompok disabilitas maupun kelompok marginal bisa mendapatkan haknya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Cama. Perempuan internasional ini, pendekatan kita adalah inklusif. Inklusif itu maksudnya, inama stonjari Bapak Ibu, tidak boleh yang satu merasa lebih dari yang lain. Sekali lagi, tidak boleh yang satu merasa lebih hebat daripada yang lain. Contoh, tidak bisa pemerintah itu secara eklusif memberdayakan perempuan, melindungi anak, tidak bisa. Harus inklusif, harus bersama-sama dengan siapa? Dengan masyarakat. Harus bersama-sama dengan siapa? Dengan swasta. Harus bersama-sama dengan siapa? Bila perlu semua komponen yang ada. Itulah yang namanya inklusif. Marilah semangat kita untuk bersama-sama. Semangat inklusifitas kita untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak perempuan. Sementara, Direktur LPSDM NTB, Ridin Hayudiani menjelaskan, peringatan ini merupakan momentum dunia untuk merangkul dan menukung gerakan perempuan dalam menyuarakan hak serta pembebasan dari praktek kekerasan. Isu teknologi inklusif menjadi tantangan pembangunan saat ini, terutama pembangunan pemberdayaan perempuan. Pembangunan teknologi terus melaju, namun di sisi lain, kesenjangan akses juga semakin lebar. Perempuan, disabilitas, dan kelompok marginal menjadi kelompok yang paling terbelakang memperoleh akses teknologi dan internet. Laporan World Wide Web Foundation yang dirilis pada Oktober 2022 menunjukkan perempuan memiliki kecenderungan 50% tidak terkoneksi daring dibandingkan laki-laki. Mengatasi hal tersebut, dibutuhkan berbagai upaya dan inovasi. Dalam memperkuat gerakan perempuan, LPSDM bersama pemerintah daerah serta jaringan CSO di Lombok Timur menyuarakan tiga isu yang mendukung disahkannya RUU PPRT, mengawal implementasi undang-undang TPKS, dan stop perkawinan anak. Mengatasi kesenjangan akses teknologi dan internet bagi perempuan, maka membutuhkan upaya dan inovasi. Infrastruktur, pendidikan, pembangunan, kebudayaan, untuk percepatan pembangunan teknologi dan internet yang perlu memberikan dan mengutamakan perlakuan khusus bagi kelompok-kelompok yang paling tertinggal. Siapa itu? Adalah perempuan miskin, disabilitas, dan kelompok marginal. Kedepan, bagaimana kemudian kita bersama meningkatkan peran perempuan terutama, kelompok akar rumput yang menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan di era digital. Bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Sedunia ini juga diluncurkan gerakan kestaraan gender 2030. Gerakan ini merupakan kolaborasi organisasi perempuan dan Kementerian PPA dalam pembangunan gender menuju pencapaian SDGS tahun 2030.